Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. San Marino adalah negara terkecil ketiga di Eropa dan sekaligus menjadi negara terkecil kelima di dunia. Hanya Tuvalu, Nauru, Monaco, dan Vatikan yang lebih kecil dari negara ini. San Marino memiliki populasi terkecil keempat di dunia, di antara negara-negara berdaulat, setelah Tuvalu, Nauru, dan kota Vatikan. Negara dengan luas 61 km persegi dan dihuni oleh sekitar 33.000 orang ini, merupakan negara republik tertua di dunia, yang didirikan pada tahun 301 Masehi. San Marino memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik. Konstitusi San Marino menetapkan bentuk pemerintahan parlementer, dengan Dewan Agung dan Umum yang memiliki 60 anggota, dipilih setiap 5 tahun oleh warga dewasa. San Marino memiliki kekuatan legislatif dan administratif yang setiap 6 bulan mencalonkan 2 orang sebagai kepala negara, yang disebut sebagai Kapten Bupati atau Kapitani Regenti. Dua kepala negara ini, memerintah secara bersamaan dan memegang kekuasaan yang sama hingga masa jabatan berakhir setelah 6 bulan. Begitu masa jabatan selesai, mereka berhak dipilih kembali dan menjabat hingga 6 bulan berikutnya, demikian seterusnya hingga rentang waktu 3 tahun. Sebagai negara kecil, San Marino tidak memiliki bandara seperti negara lain. Negara ini hanya memiliki sebuah landasan helikopter yang biasa digunakan oleh orang penting. Uniknya, sebagai negara dengan luas yang sangat kecil, San Marino memiliki lebih banyak mobil dibandingkan manusia. Banyaknya jumlah mobil di negara ini, disebabkan oleh banyak orang Italia yang mendaftarkan kendaraan mereka di San Marino, untuk menghindari pajak yang cukup mahal di negaranya. San Marino memang dikenal sebagai negara yang menerapkan kebijakan bebas pajak untuk warga negaranya, di mana kemudian kebijakan bebas pajak ini, dimanfaatkan oleh para mafia pajak. Mereka yang enggan membayar pajak, menjadikan San Marino sebagai berangkas paling aman dari petugas pajak. Kenyataan ini, membuat pemerintah Indonesia melakukan kesepakatan dengan San Marino. Dua negara ini, melakukan pertukaran informasi terkait perpajakan, guna melacak aset-aset yang disembunyikan oleh oknum nakal dari Indonesia. San Marino memiliki hubungan yang sangat baik dengan Italia yang telah terjalin sejak lama, karena sejarah geografis negara kecil ini memang dikelilingi Italia. Kedua negara ini, memiliki perjanjian persahabatan dan kerjasama yang diresmikan pada tahun 1939, dan diperbaharui pada tahun 1971. Perjanjian ini antara lain mengatur berbagai aspek hubungan bilateral seperti pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. San Marino dan Italia juga memiliki hubungan erat dalam bidang olahraga. San Marino sering mengirimkan atletnya untuk berkompetisi di berbagai cabang olahraga di bawah bendera Italia, atau bersama dengan atlet Italia. Salah satunya adalah pembalap motor Valentino Rossi, yang lahir di Tavulia, suatu kawasan dekat perbatasan San Marino. Meski negara ini aktif dalam bidang olahraga, termasuk sepak bola, tim sepak bola nasional mereka adalah yang terburuk di dunia. Tim ini secara konsisten berada di peringkat terbawah dari peringkat dunia FIFA, dan pada Maret 2021 hanya memiliki satu kemenangan dan enam hasil imbang dalam 31 tahun terakhir. San Marino adalah satu-satunya negara kota Italia, yang masih berjaya hingga saat ini. Selain menjadi nama untuk negara, San Marino juga menjadi nama dari ibu kotanya. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Italia, dan menggunakan euro sebagai mata uang resminya. Sebagai negara yang sepenuhnya dikelilingi Italia, San Marino tidak hanya terkurung oleh daratan, tetapi juga menjadi salah satu dari tiga negara kantong di dunia, selain Vatikan yang terkurung sepenuhnya oleh Italia, dan Lesotho yang dikelilingi oleh Afrika Selatan. San Marino memiliki tingkat kesuburan terendah ke-8 di dunia, dengan rata-rata 1,3 anak yang lahir per wanita. Namun hebatnya, negara ini memiliki tingkat pembunuhan paling rendah di dunia, yang mencatat nol pembunuhan disengaja per 100 ribu orang. Bahkan, meskipun secara data San Marino memiliki jumlah mobil lebih banyak dibandingkan manusianya, negara ini memiliki jalan paling aman di dunia, dan melaporkan nol kematian di jalan. Bahkan jalanan di negara ini hampir tidak mengalami kemacetan. San Marino juga memiliki pemandangan yang sangat indah serta beberapa tempat dengan nilai sejarah. Negara kecil ini memiliki dua menara benteng yang terkenal, yaitu Roka Guaita dan Torre Cesta. Negara ini juga memiliki museum dengan konsep lilin, yang dikenal sebagai museum lilin. Kemudian ada Basilika, sebuah bangunan klasik yang dibangun pada abad ke-19 dan berdiri di atas gereja Romawi dari abad ke-4. Meskipun memiliki bentangan wilayah yang sangat kecil, San Marino juga memiliki sejarah panjang dan menarik. Menurut tradisi, negara ini didirikan oleh Santo Martinus pada 3 September tahun 301 Masehi. Martinus adalah seorang tukang batu Kristen yang melarikan diri dari Kaisar Romawi. Selanjutnya, Martinus mendirikan sebuah komunitas, di mana kemudian ia bertindak sebagai pemimpin spiritual. Negara ini berhasil mempertahankan kedaulatannya meskipun diterpa banyak gangguan, hingga pada tahun 1631 kemerdekaannya diakui oleh negara gereja. Pada masa unifikasi Italia pada abad ke-19, San Marino berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi banyak orang yang dipersekusi karena mendukung unifikasi. Dimana kemudian, atas bantuan ini, Giuseppe Garibaldi menerima permintaan San Marino untuk tidak dipersatukan ke dalam negara Italia yang baru. Napoleon Bonaparte juga menolak untuk merebut negara ini, karena baginya San Marino adalah model bagi negara Republik. Oleh karena itu, hingga saat ini San Marino, sebuah negara kecil kelima di dunia, tetap diakui kedaulatannya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,